Di episode 15 Tokyo Revengers ditampilkanlah untuk pertama kali karakter Kazutora Hanemia dengan jelas, beserta petinggi-petinggi Valhalla. Geng Mobius yang sudah bubar terjadi perpecahan antara angkatan Kisaki dan Osanai, di mana angkatan Osanai yaitu anak tahun 88 dan 89, lebih tepatnya umurnya 16-17 tahun, diambil alih oleh Hanmasuji dan bergabung dengan geng Valhalla. Sedangkan Kisaki dan angkatannya masuk ke Toman yang jumlahnya sekitar 50 orang. Di Toman, Kisaki dilantik Maiki, memimpin divisi 3 yang awalnya sekitar 20 orang, sekarang 70 orangan. Semua itu adalah penjelasan yang mengisi kepada teman-temannya yang ingin tahu asal-usul dari Valhalla dan terpecahnya mantan Mobius. Valhalla berarti gabungan dari Mobius yang dibawa Hanma antara umur 16 dan 17 dengan kelompok anti-Toman yang dibawa Kazutora. Sekarang anggota Valhalla berjumlah 300 orang, 2 kali jumlah Toman saat ini yaitu 150 orang. Baji terlihat berhianat dari Toman dengan syarat menghajar orang kepercayaannya. Begitu pula Kazutora. Baji menghajar Matsuno Chifuyu, sedangkan Kazutora mematahkan badan adik kelas kepercayaannya. Satu syarat lagi agar Baji diterima di Valhalla, yaitu saksi yang melihat Baji keluar dari Toman saat rapat, yaitu Takemichi. Dan dengan bergabungnya Baji, menjadi kekuatan besar Valhalla untuk menghancurkan Toman. Oke, sekarang kita bakal bahas detail yang udah pasti ini adalah spoiler. Yang kita tahu Kisaki bersama angkatannya di Mobius bergabung dengan Toman. Berjumlah 50 orang. Berarti saat pertempuran Valhalla dengan Toman, 150 melawan 300. Apa bener? Oh, tentu tidak. Karena Valhalla sebenarnya dipimpin oleh Kisaki sendiri, tetapi dirahasiakan oleh anggotanya. Berarti pertempuran Bloodly Halloween adalah 100 orang Toman melawan 350 Valhalla. Makanya Valhalla punya julukan Kubi Nonaitensi, Malaika Tanpa Kepala. Lanjut ke Kisaki. Kisaki disini sangat cerdik. Dia membuat geng Valhalla, dan salah satu orang di Valhalla merekrut Kazutora. Kazutora punya dendam terhadap Maiki. Karena Kazutora punya bawaan yang kuat, bisa jadi Maiki kalah. Jika Maiki bener kalah, Kisaki pura-pura ngelindungin bersama 50 anak buahnya. Dengan itu, dia bisa naik jabatan di Toman, dan lebih mudah untuk menghasut Maiki agar Kisaki jadi yang teratas. Sebelumnya, dia harus membunuh orang-orang terdekat Maiki agar tidak ada yang menghalangi. Detail lainnya adalah Chonbo, Chome, dan Choji yang muncul sebagai eksekutif Valhalla. Dimana Choji adalah salah satu wakil Kisaki selain si Endut. Kalau ingat, yang suka menaati protokol kesehatan, Kisaki dan si Endut ke Toman, sedangkan Choji di Valhalla. Mengapa? Soalnya jika Maiki kalah, Choji dan pasukannya yang dia pimpin tugasnya pura-pura mau ngebunuh Maiki. Terus Choji dibukul Kisaki, dan disitu baru Kisaki pura-pura jadi pahlawan, menindungi Maiki. Biar naik jabatan. Ya, pokoknya ini cuma drama lah. Kisaki juga sudah mengantisipasi jika Valhalla kalah. Hanma dan pasukannya bakal pura-pura tobat dan masuk Toman. Jika mereka di Toman, maka Kisaki lebih mudah lagi buat ngasut Maiki. Karena lebih gampang mikirin temen-temennya Maiki. Gila, pinter gak tuh Kisaki? Itulah beberapa detail di episode 15 Tokyo Revengers. Sekian dari gue, bye.